Pak Jokowi Saya pendukungmu dari zamannya Gubernur Pak Sampai Presiden dua kali Saya mau tanya Ini Pak Pagi-pagi mau bikin kopi Beli gas 3 kilo Sudah pakai KK sudah pakai KTP Masihnya barang katanya gak ada Coba Bapak tanyakan kepada Menteri yang ngurusi gas Itu apa maksudnya Pak Kayaknya kecil kayak saya Mau bikin kopi Gas dipersulit Kalau naik, naik aja Tanyakan Pak kepada Menteri Bapak Kalau tidak siap, mendingan gas ditarik Pak Kurang-kurang pakai kayu Ini kadang sudah begini, dipersulit lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Curhatnya pendukung Jokowi Bahkan katanya dari sejak dia mau jadi gubernur Jadi termasuk pendukung setia Dan sekarang nasibnya malah lebih sengsara Kenapa, karena beli gas Menurutnya harus pakai KTP Pakai KK Antrinya mengular Dan belum tentu dapat Kalau tidak masuk dalam zonasi Terus masaknya pakai apa? Mau bikin kopi susahnya? Bukan main Gara-gara di regime Jokowi ini Bayangkan pemirsa Ya inilah ketika orang-orang Mungkin pada masa itu Terpesona dengan gayan desonya Jokowi Ya, gak taunya ternyata Berantakan kayak gini kan Nah sekarang menjadi penyesalan Bagi rakyat miskin Ya Kita tahu semua pemirsa Dalam minggu-minggu terakhir ini Bahkan sebulan atau dua bulan terakhir ini Beli gas melon Gelas tiga kilogram Itu Antri bukan Kepalang Panjangnya gitu ya Bisa setengah hari coba Bagaimana orang bisa punya produktivitas tinggi Atau ini Kalau tenaganya digunakan untuk antri gas Ya Dan itu dia Sudah jelas bahwa Karena Sudah gak mungkin lagi Masak pakai kayu bakar Ya Dia sudah tidak punya pawon Kalau dalam bahasa Jawa atau tungku Gak mungkin juga Sudah ada kompor minyak Karena minyak juga Tidak bisa dibeli Sekarang ini Gak ada yang jualan minyak Ya kan Satu-satunya itu gas Ya Kalau yang kaya Mungkin masih bisa pakai kompor listrik Atau beli gas yang lebih besar Tapi bagi rakyat miskin Yang harinya Hari ini Dapat uang Dipakai untuk beli makan hari ini Kalau kemudian Waktunya habis Untuk beli gas Itu Apa Bangga ya Rejim ini Saya harus katakan Dan pertanyakan ini Ya Apakah bangga Rejim ini Mempermalukan rakyatnya Sendiri Ya Membuat Mereka harus Menyatakan diri Sebagai Rakyat miskin Atau melabeli Gas-gas itu Dengan sebutan Ini Untuk rakyat miskin Ya Ini kan Penghinaan Sebetulnya Dan ini tampaknya Cawe-cawenya Menteri yang ngurusi Soal gas itu Erik Thohir Keliatannya begitu Siapa lagi ya Kalau menteri yang ngurusi gas Siapa Bukan Erik Thohir kah Ya Ya inilah ESDM Nah Pembelian gas LPG 3 kg Kini harus Menyertakan KTP Dan aturan ini Ternyata Dikeluhkan Agen gas Di Solo Karena Dinilai Menyulitkan Pembeli Jadi Bahkan Di Solo Sendiri Tempatnya Jokowi Ya kan Agen gas Di Solo Juga curhat Karena Diancam Oleh pembeli Ini memang Rejim yang Gimana ya Apa Masalahnya Sampai seperti ini kan Nah Sebagai informasi Pemirsa Aturan tersebut Tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 K MG01 Men Titik M 2023 Tentang Petunjuk teknis Pendistribusian Isi ulang Gas Melon Ya Salah satu Agen Gas Melon ini Di keluarga Ketelan Kecamatan Banjarsari Kota Solo Yulianto Mengaku Bahkan Menempatkan Ancaman Dari pembeli Sebab Para pembeli Ingin dilayani Sesuai Keinginan Mereka Suruh Mengumpulkan KTP Tapi Baru-baru ini Tambah KK Coba Bayangkan Menjengkelkan Banget Ya Rejim ini Kepada Perlakuannya Kepada Rakyat Miskin Ya Itu Pemirsa Yang terjadi Sekarang ini Di dunia Kelas-kelas Ekonomi Kerakyatan Ya Apalagi Kalau melihat Jokowi Atau Orang-orang Bagi-bagi Sembako Kayak Sinterklas Padahal Duitnya Dari mana Coba Ya Itu Inilah Satu Persoalan Ya Dan Memecahkan Persoalan Gas Melon Aja Enggak Bisa Rejim ini Ya Tempoh hari Orang antri Minyak Tanah Eh Minyak Goreng Sampai-sampai Akhirnya Ada yang Meninggal Karena Terlalu Panjang Antriannya Sekarang Seperti Ini Ya kan Dulu Malah Megawati Yang kritik Nyinyir Kepada Orang-orang Ibu-ibu Rumah Tangga Yang Masaknya Pakai Minyak Goreng Lo enak saja Dia enggak pernah jadi orang yang antri Ya Yang Duitnya pas-pasan Mungkin dia jawabnya juga salah sendiri Kenapa enggak Seperti saya menjadi ketua partai Itu yang menjadi persoalan Kalau seluruh rakyat Indonesia ini jadi ketua partai Gimana Tetapi Tetapi Kelihatan Ya Sekarang ini Memang Rakyat mungkin sudah Putus asa Dengan Rejim ini Ya Tetapi harus bertahan Tahun 2024 Nunggu Gitu loh Atau mungkin ini Sengaja dibuat Kayak begini Karena Rakyat yang sudah Tidak lagi Percaya Kepada Rejim ini Gitu ya Sehingga mereka menikmati Biarkan saja Mereka merasakan Sengsara Karena hasil dari Survei di Acting Research Dari Australia itu Memang Mengatakan 81% itu Rakyat Pro Perubahan Ini betul-betul Menakutkan Mereka Ya Sampai kapan Akan selesai Persoalan gas ini Kalau dari Pertamina itu sendiri Ya Katanya Ya Gas itu Cukup Memang ada Kenaikan 2% Tetapi Dijamin Stok itu cukup Tetapi kan Realitasnya Enggak Gitu loh Ya Apa Persoalan gas Melon juga ada Mafianya Jangan-jangan Mafia semua Ini yang menjadi Persoalan Kan begitu Ya Tetapi Betul-betul Ini membuat Orang Anak kecil Ya kan Orang-orang yang Tua rentah Yang terlambat Dalam makan Karena tidak Adanya gas Untuk masak Itu betul-betul Mereka lah Yang menyebarkan Bencana Kemanusiaan Kepada Rakyat Indonesia itu Yang kayak begini Mau Dilanjutkan Ya Siapa Yang mau Dan kuat Bertahan Dengan situasi ini Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh